Wa tanza wajah lan kawin suku Nabi Muhammad SAW Zainab Aing Siti Zainab Zainab Aing Siti Zainab Zainab itu bintah Jahshin Putrinya Jahshin Radiyallahu anha amin Wa tufiyat lan wafat suku Zainab Jadi tufiyat Selamanya tufiyat Tidak ada tawaf fayat Atau tawaf fayat Tapi biasanya tuf Penggunanya tufiyat seperti maujudun Mau maujudun Maujud umpamanya Itu penggunaannya Jadi kalau mengatakan Seorang laki-laki sudah wafat Sudah meninggal Bahasanya bukan tawafat Tapi tuf Tufiyat Sebagaimana maujud Bukan wajud Tapi mau Mawjud Watu fiyat lan wafat suku Zainab Bil Madinah Ing dalam kota Madinah Sanah isrin ing dalam Tahun 20 Atau berusia 20 tahun Isteri Nabi Yang bernama Zainab Bintu Jasin Wafatnya di Madinah Dan beliau sedang berusia 20 tahun Wahiyahaleutawi Zainab Itu awaluhunah Iku paling pertamanya Zawjatul Rasul Paling awalnya Istri-istri Nabi Wafatan yang wafat Istri-istri Nabi Paling pertama yang wafat Bernama Zainab Bintu Jasin Sedangkan paling terakhir Yang wafat Bernama Ummu Salamah Wa awaluman Wa awaluman Dan pertamanya Orang Humilah yang Humilah yang Di Apa Yang dibawa Dipikul ya Humilah yang dipikul Ala na'isin Di atas peti mati Jadi pertama kali Orang meninggal Yang dipikul dengan Peti mati itu adalah Zainab Bintu Jasin Berarti Sebelum Zainab ini Tidak ada ceritanya Orang meninggal dunia Dipikul dengan peti mati Entah mungkin dengan guling Mungkin Atau dengan batal Tapi yang jelas Awaluman Humilah Ala na'isin Pertama kali Seorang yang meninggal dunia Yang dipikul Atau dibawa Dengan peti mati Adalah Zainab Bintu Jasin Watazam Wajah Lan Kawin Sopo Nabi Juwayriyah Ingsiti Juwayriyah Bintul Haris Putrinya Haris Subiat 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 Dijadikan Budha Atau Ditawan Ditawan Sopo Juwayriyah Pertama Tawanan Atau Dijadikan Budha Subiat Ditawan Atau Dijadikan Budha Sopo Juwayriyah Fi Ghazwati Banil Mustalik In dalam Perang Banil Mustalik Jadi Dulu itu Ketika Peperangan Umat Muslim Menang Sedangkan Orang Kafir Kalah Maka Orang Kafir Ini Banyak Pilihan Bisa Yang Dijadikan Sebagai Tawanan Bisa Bisa Dijadikan Sebagai Tawa Tawanan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Bisa Juga Istirkok Istirkok Itu Dijadikan Budha Dijadikan Budha Atau Bisa Jadi Nanti Dibebaskan Tapi Dengan Syarat Orang Kafir Jumlahnya 100 Sebagai Tawanan Ini Bebas Dengan Catatan Umat Muslim Yang Ditawan Juga Dibebaskan Ada Seperti Itu Ada Juga Dimanfaatkan Karena Ini Punya Keahlian Menulis Orang Kafir Punya Keahlian Menulis Maka Ini Dimanfaatkan Untuk Mengajari Menulis Bagi Orang-orang Muslim Yang Tidak Bisa Menulis Umpamanya Ini Ahlinya Apa Ahlinya Mungkin Ngecer Atau Kerja Bangunan Umpamanya Maka Ini Dimanfaatkan Untuk Mengajari Profesi Itu Kepada Orang-orang Islam Kalau Perempuan Bisa Dikawin Budak Terus Dimerdekakan Dan Dikawin Itu zaman Dulu Sekarang Karena Tidak ada Peperangan Maka Tidak Ada Ceritanya Yang Namanya Budak Semuanya Merdeka Jadi Pertama Siti Juwairi Ini Di Peperangan Banil Musolik Karena Kalah Mungkin Orang Kafir Pada Waktu Itu Dijadikan Tawanan Atau Budak Summa Ata Koha Mongkonuli Memerdekakan Suwako Nabi Kemudian Nabi Memerdekakan He Eng Juwairi Kemudian Nabi Memerdekakan Setelah Itu Wata Zawajaha Lan Menikahi Suwako Nabi He Eng Juwairi Watu Fiat Lan Wafat Suwako Juwairi Watu Fiat Lan Wafat Suwako Juwairia San Sitin Wachamsin In Dalam Tahun 56 Pada Usia 56 Tahun Wafatnya Pada Usia 56 Tahun Selan 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 Selanjutnya Wataz Zawajah Mongko Kawin Suwako Nabi Maimunata Ingsiti Maimunah Bintul Haris Maimunah 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 Adalah Kholat Kholid Bin Walid Yaitu Bibinya Kholid Bin Walid Jadi Siti Maimunah adalah Bibiknya Khalid bin Walid Yang punya gelar Saiful 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 Karena setiap peperangan yang ada Khalid bin Walid Pasti menang Ketika Khalid bin Walid Sebelum masuk Islam Orang kafir menang Tapi ketika Khalid bin Walid Pindah agama Islam Orang Islam pasti Menang Jadi ketika ada peperangan Dan diperangan itu ada Khalid bin Walid Maka akan menang Beliau punya gelar Saiful Radiyallahu anhu Amin Waabdulillah bin Abbas Berarti Waabdillah Atau pada Khalid Waabdillah bin Abbas Dan bibiknya Abdillah bin Abbas Radiyahualaikum